PSIS akan beli pemain baru, Evandro Brennau kapan bisa dimainkan, ini penjelasan COPSIS Yoyov Sukawi. PSIS Semarang belum bisa lepas dari kekalahan beruntun, bermain tanpa penyerang murni di BRI Liga 1 2024-2025, performa Laskar Mahesa Jenar ini menurun. Diketahui striker PSIS, Evandro Brennau cedera engkel saat latihan, alhasil dia belum bisa dimainkan sejauh ini. CEO PSIS Yoyov Sukawi mengatakan, untuk penyembuhan cedera Sudi Abdillah diperkirakan sampai November mendatang sudah ikut latihan. Ia mengalami robek ACL dan harus istirahat selama 3 bulan, ujarnya. Sementara untuk Brennau, kemungkinan baru bisa dimainkan pada bulan Oktober ini. Evandro cedera sudah lama, sebulan, Oktober ini sembuh, kata dokter, lawan Madura sudah bisa main, ujarnya. Yoyo mengatakan, pemain PSIS itu saat ini butuh dukungan. Butuh semangat, butuh dorongan, lawan Arema, Rian itu bela PSIS, semuanya nangis, Septian David nangis, menyesal, terutama mereka sudah berjuang, tapi hasil seperti itu. Kita tidak punya striker, bisa memasukkan gol, Arema kita kurung, ini harus dikasih penghargaan, jelasnya. Yoyo menyatakan, dari awal memang persiapan PSIS cukup baik, dengan semua kewenangan pelatih diberikan. Manajemen tetap support penuh pembiayaannya, gajinya, fasilitasnya semua sudah kita penuhi. Tapi Sudi baru main pertama striker andalan, Siki Lekoyo cedera, ujarnya membahas terkait Sudi Abdillah. Menurut Yoyo, Evandro ini sebenarnya pemain bagus, tidak main-main, tapi tidak fisiknya disiapkan. Itu dosanya pelatih fisik, dari luar negeri, profesor, kepleset kakinya cedera lagi, cedera manajemen sengaja, ya tidaklah, mereka itu kita bayar penuh, dua pemain. Kita sedang usaha sembuh, mohon didukung, mudah-mudahan Oktober salah satunya bisa main, terangnya. Yoyo menegaskan bahwa di tengah jalan jika disuruh membeli striker, tidak akan bisa karena bursa transfer sudah ditutup, jadi harus menunggu bursa transfer di putaran kedua. Putaran kedua jika ada pemain kurang jelas, kita buang. Kita datangkan pemarin baru, ungkapnya.